Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama Umi oke pagi ini kita akan share tentang Shopee soalnya ada yang nanyain dan ini aku tadi habis lihat-lihat informasinya informasinya dari yang ada di dokumentasiku waktu aku belajar yang nanya tentang Shopee crossborder coba buka aplikasi Shopee ini ada account ya salah satunya ada ingto.id nah ada .id nya itu dia sebenarnya crossborder maksudnya gimana ini adalah anak 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 dari account crossborder jadi account crossborder sendiri pilihan awal ketika registrasi China jadi China account gitu tuh itu ada dua pilihan mau Taiwan atau mau Malaysia rata-rata disaranin sama guru waktu itu pilih yang Malaysia karena Taiwan itu perang harganya udah luar biasa gitu nah kalau gini kalau pengen jualan ke luar negeri kalaupun kamu gak punya Shopee crossborder itu tetap bisa sebenarnya di Shopee asalkan Shopee kamu itu performansinya bagus kayak ini salah satu temanku ini udah jadi star seller dia performansinya bagus terus suatu ketika dapet undangan dari Shopee untuk jualnya itu ke negara lain juga internasional gitu dan akhirnya emang sampai sekarang bisa ada customer di luar walaupun dia gak ada account crossborder gitu sedangkan account crossborder sendiri gimana cara bikinnya ternyata sebenarnya waktu kemarin itu account crossborder itu bisa dibilang accountnya China gitu jadi registernya itu register China jadi kalau kalian mau crossborder berarti hitungannya kalian itu daftarnya itu dari China jadi kalau googling ya mana ya ini register China Shopee nah kalau orang mau register China Shopee harus nyiapin siupnya nyiapin KTP yang dipakai jadi KTP asli orang China sama siupnya terus kamu juga harus siap account banknya sama HP nomor HP ada empat hal itu ya kemarin kemarin kayaknya aku pernah lihat linknya tapi aku lupa ya linknya itu ada kata registernya ada kata shoppingnya ada kata CN nya CN singkatan Chinese domainnya China gitu ya nah terus kalau yang udah register itu nanti dapet email email yang ngebilangin welcome on board jadi ngelanjutin proses registernya gitu kalau gak salah kemarin sih kayak gitu ya jadi isi-isi data terus nanti ada OTP pin validasi yang dikirim langsung ke nomor HP yang Chinese itu tadi terus isi rekening bank gitu account induknya pasti pilihannya Malaysia atau Taiwan jadi disaranin yang Malaysia kalau pengen pasarnya gak terlalu itu kalau untuk lebihnya coba kalian ikut grup kemarin yang aku ikut grupnya yang ini kalau gak salah kemarin aku ikut grupnya yang ini aku dulu ikut grupnya yang ini tapi gak tahu sekarang masih atau enggak ya waktu aku mau masuk ke channel telegramnya channelnya udah gak ada hilang gitu ya ini ini ngasih lihat cara registernya kan waktu kemarin kita dikasih tahu aja sih kalau istilahnya ini kayak kalau kamu pengen bikin register sendiri kamu harus punya siup china atau hongkong terus ada ktp orang asli sana yang bikin itu perusahaan yang disiup nya itu tadi itu untuk registrasinya oke jadi sebenarnya lumayan waktu itu aku pernah nanya kira-kira modal berapa sih kalau biar bisa punya perusahaan sendiri di china atau di hongkong ternyata kisaran beberapa puluh juta berapa ya kemarin kalau gak salah 25 atau berapa kalau itu perusahaan china mainline jadi dia kita sebagai perusahaan asing gitu itu registrasinya lama kemarin itu dibilangnya hampir sebulanan apa ya kalau yang hongkong itu cepat kalau gak salah seminggu jadi dan lebih murah dikit berapa ya 15 jutaan itu baru bikin perusahaannya sendiri gitu tapi dengan kamu bikin perusahaannya kamu nanti bisa bikin account sendiri di contoh ya 1688 kamu bisa bikin account sendiri terus di shopee china yang untuk kalau pengen register shopee china sendiri itu juga bisa kayak gitu kan account account yang di china banyak ya tau bau gitu itu kamu bisa bikin sendiri gitu ya itu share aku dulu ya maaf kalau lembunya cuman sedikit semoga bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe dadah assalamualaikum salam si sa Terima kasih.